Secara umum, ini kan yang saya jelaskan, ada tiga, ini kan kalian sudah tahu ya, tadi juga saya sudah jelaskan audio-nya, jadi seperti ini, ini secara umum, kegiatan A dan B sering bersinggungan, kalian juga tahu. Lalu ini contoh rangkaian kedua, jadi kegiatan A dan B itu tidak saling, kegiatan A dan B tidak saling berhubungan, yang kegiatan ketiga, jadi kegiatan A dan B, kegiatan A itu merupakan kegiatan pendahulu untuk kegiatan B dan C. Nah, ini untuk jaringan lain, ini untuk kegiatan, ini berarti kalian juga sudah tahu ya, berarti kegiatan C ini, pendahulunya itu adalah kegiatan A dan B. Di mana kalau misalnya kegiatan C itu belum bisa dilakukan, kalau kegiatan A dan B belum selesai, ini kalian juga sudah tahu. Ini yang C, nah, yang nomor lima ini yang tadi saya, mungkin kalian sudah dengar, yang tidak saya jelaskan untuk soal A. Nah, soal A itu bisa jadi seperti ini untuk jaringannya, mungkin kalian juga bingung belum sempat saya jelaskan juga, jadi soal A kita skip aja sampai nanti di sebelum buas. Nanti sebelum buas kita ada kuis dan ada sedikit latihan-latihan soal. Oke, nah, contoh yang ini, yang enam juga ini contoh yang tadi, yang kutus-kutus tadi. Ini contoh dari Dami, atau pekerjaan Dami, jadi misalkan bisa dilakukan atau enggak. Jadi untuk rangkaian link lima, enam, serta soal A, nanti kita coba bahas di pertemuan setelah belum buas, karena itu agak lebih lama, kan, pembahasan sendiri. Jadi untuk sekarang, secara umum kalian bisa kerjakan dulu aja, nanti dikumpulkan yang tugas soal C dan tugas B. Ini untuk yang A itu, agak, udah jelas ya, jadi kalian tuh sebenarnya harus buat Dami, dan belum bisa jelasin juga sih. Oke, udah kebayang sedikit ya, juga kalau misalnya kayak tadi, use case-nya tuh misalnya kalian udah selesai, tiba-tiba penggantian pemimpin ataupun tujuan proyeknya berubah. Nah, berarti ini ada dari seputus-putus, contoh, itu beda, beda, beda pembahasannya sih. Nah, ini juga saya mau jelasin singkat, misalnya kalian mau menggunakan, bentar ini ada yang kita paham. Oke, jelasin, silahkan. Nah, ini kita sedikit bahas. Ada yang udah selesai buat jaringannya belum? Nah, ini saya kasih contoh gampang lagi. Misalnya, ah, pas saya mau bales gambar-gambar, nah sebenarnya kalian bisa aja nggak usah digambar, kalau kalian udah ngerti tadi cara ngitung IS, IS, dan segala macamnya. Makanya saya buat dari 4, terus dibuat dari 2, biar gampang. Nah, ini kalau misalnya, ini kalian sebenarnya bisa buat juga dari sini. Ini kelihatan ya. Jadi kalau kalian bisa tulis kayak gini, jaringan. Nah, kita buat satu jaringan aja. Jaringan, ini kan, kita lihat, ini kan ada A sampai S. Nah, berarti, misalnya buat Excel, lakung di kertas, kalian bisa buatnya gini, A. Kelihatan ya. A, B, B. Ini B, gue bikin gini. F. Lalu, G itu C, G. Nah, ini bisa kayak gini aja. Kalau misalkan bikin di Excel, terus kalau misalkan bikin di kertas biasa, ngelurut gambar, kayak gini juga bisa. Nah, ini agak dekat. Kebohongan. Jadi, kalau biasa dipulis di kertas. Nah, ini kita sampai G ya. G, kemudian H. Lihat sini ya. H itu D. Berarti sini H. Kita bisa, yang ini H. I itu E. J itu FG. J, FG. Oke, naik. Ini J, J, J. B, berarti sigurnya bingung. Ada jarak. Ini berarti yang pasang. K itu G L L itu butuh G L itu butuh G Berarti disini L M itu H Ini M H cerita sebelumnya itu H Berarti disini M O Aktifitas sebelumnya I Ini O P Lihat disini P P itu aktifitas sebelumnya J Berarti ini P Lalu Ki itu KL Berarti ini Ki Lalu R R itu M O P Ini R R Lalu aktifitasnya S S itu R Ki S S R S Dan Ki Oke Di ujung Nah sebenarnya kalau kalian Udah Bisa Baca jaringan Atau buat jaringan Bikin kayak gini juga Masalah Nah disini juga sebenarnya udah keliatan sih Kalau kalian Nah kalau kalian Ya udah ngerti udah bisa ini Dari A ini Berarti ke D A M F S Itu kan Berarti ini ada jaringan Pertanyaannya berapakah jumlah lintar atas jaringan project Ini kalian bisa kelihatan Yang pertama berarti A Oke saya jaringan Berarti ada jaringan Jelas gak Nah ini kan berarti ada jaringan ya Ada A D A M R Kemudian S Jaringan Jaringan dua B O R S Jaringan saja B L J P R S C G K G S L C L G S Itu Cone Simple Simple Cepat gitu Buat tau Berarti Dari jaringan ini Kalian lihat Berarti ada berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Dan Dan enam Dan enam jaringan Nah berarti Kita hasilnya ada enam ya Dan enam A E Yang tadi saya contohkan Nah sampai sini ada yang bisa mengikuti gak Ini contoh simple gampang ya Biar kalian cepat Paham Ada yang bingung A D H M D A M R S Bayangin aja ada Ada kota Pekat Sampai disini ada yang kurang paham Ada yang tidak bisa mengikuti Bisa ikut ya Bisa pak Bisa pak Itu jawaban cepatnya Saya buat kalian nanti Gak usah Buat gambar-gambar Lama Soal selanjutnya Apa ya Berapakah jumlah lintasan Sudah ada Kalian berarti yang enam Hitunglah lama Waktu penyelesaian proyek Berapa nih Sama lintasannya Ada enam Disini kita bisa lihat Dari jumlahan ini Sudah kalian Hitung Kalian bisa Jumlahin Dari sini Dari jumlah jaringan tadi Kalian misalkan Tanpa menghitung IF IF Metode lainnya Menghitung Balik mundur Kalian bisa gitu Tunggu aja semua jaringannya Jadi kalian bisa Lihat Oh maksimal Berarti 60 hari Berarti jumlah lintasannya Kemungkinan besar Ini menghitung cepat ya Adalah 60 hari Nah ini BEIORS Dua hal yang menghitung BEIORS Ini metode lain Mungkin metode ini Lebih cocok buat Orang yang emang Senang Menghitung ya Tapi kalau emang Orang yang senang Gak gambar Biar jelas Di pikiran dia gitu kan Kalian bisa pakai Metode yang Di awal Saya gambarkan Tapi kalau misalnya Metode yang Ini mungkin Lebih cukup Yang orang yang senang Menghitung Yang B ya Kedua nih Yang ketiga Lintas yang B Terus F Lalu ke I ya Jelas IORS Lalu juga BF Bisa G P RS Jadi jaringannya Terbagi gue Bisa BF Oke Lalu CG PRCG Secara umum Gini Kalau yang udah Paham gitu Cara menghitungnya Selanjutnya Lama waktu Penyelesaian proyek Itu adalah 60 hari Nah lintasan Kritisnya itu Adalah 60 hari Kenapa? Karena Memiliki Jangka waktu Yang paling panjang Lalu dengan metode itu Tapi kalau dengan metode Biasa Kalian bisa tahu Cari dengan Nilai IS dan IS Yang 0 Oke rumusnya Masih ingat ya Nah Pertanyaan terakhir Apabila Aktivitas Jidrawan Setelah hari Bagaimana Pengaruhnya Sehadap Waktu Penyelesaian Proyek ini? Bagaimana? Nah Ini Ini Untuk pendapat saya Nanti Di tugas kalian Kalian bisa Kerjakan Sendiri Mungkin berbeda Pendapatnya Dengan saya Jadi apabila Aktivitas G terlambat Aktivitas G Itu yang Ini Nah Menurut saya Kalau aktivitas G terlambat Satu hari Maka Total Fault Ataupun Ujung akhir Waktu Aktivitasnya Itu Berubah Jadi Menurut saya Kalau aktivitas G hanya Terlambat Satu hari Maka Maka kegiatan Itu Tidak Akan Mempengaruhi Lamanya Waktu Penyelesaian Proyek Jadi Lama Proyeknya Tetap 60 hari Saya tidak tahu Penyelesaian Seperti apa Tapi Kalian bisa Mungkin berbeda Pendapat Berbeda Berbeda Ataupun Tidak Mungkin Jawaban Saya Salah Juga Sampaikan Sampai Ini Ada yang Bingung Atau Soal C Sampai Kalian Tabel Ini Kalian Bisa Kalau Misalkan Ditulis Kertas Biasa Biar Nanti Gampang Kalian Bisa Apun Di Excel Bikin Ini Biar Lebih Jelas Tadi Saya Terlalu Cepat Misalkan A Itu kan Gak Ada A 0 A 0 Bikin Jaringannya Saya Kayak Gini Gak Kalau Misalkan D Ini Apapun Kalian Misalkan Gini 0 3 A Biar Ada Kita Sebelumnya 0 3 B A 0 0 0 Oke Jadi Kalau Kalian Gak Gambar Misalkan Apa Saya Gak Bisa Gambar Kalian 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 Ngerti Bikin Sampai Gini 0 Berarti Ini 14 14 Sambal Sambal 0 Bisa Kalian Tambahin 14 Is Is Nya Gitu Ini Is Berarti 14 14 Ini Gak 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 Tuhan Ini H Berarti 13 13 Sambal 13 13 Sambal 15 13 Sambal 14 Itu 27 27 Terus M Itu Berapa M M itu 7 Lalu Ini M Strip 27 Tambah 7 34 Kalau R ini Udah Gak Bisa Karena Kita Harus Cari O Ini Contohnya Kayak Gini Nanti Misalnya Kembaliknya Dari Sini Nanti Tinggal Tambahin Belakangnya Untuk Finish Finish Minusnya Soalnya Misalnya 100 Kembaliknya Berapa Satu Kurangin 27 23 Jadi Kalau Kalian Nanti Kumpul Kan Saya Boleh Berupa Gambar Gitu Ataupun Jaringan Cuman Kayak Gini Ataupun Cuma Kayak Gini Boleh Ada Yang Masih Lebih Paham Bisa Ulang Ulang Lagi Ataupun Ada Yang Kurang Hadir Ada Pertanyaan Untuk Soal C Dan B Ada Yang Masih Kurang Paham Oke Kalau Itu Jawabannya Saya Share Kalian Juga Bisa Lihat Di Video Ini Google Drive Untuk Pembahasannya Jadi Sekarang Saya Beri Waktu Kalian Untuk Mengerjakan Soal Mungkin Saya Cukupan Sekian Untuk Pertanyaan Bisa Langsung Private Ke Saya Langsung Di Group Atau Tanya Kalau Masih Bingung Nanti Video Video Ini Langsung Available Di Google Drive Untuk Kalian Bisa Ulang Pembahasannya Ataupun Nanti Melihat Jawabannya Yang Ini Misalkan Jawaban Tadi Saya Bisa Kalian Ulang Juga Di Google Drive Langsung Oke Kalau Kalau Tidak Pertanyaan Saya Cukupan Sekian Saya Jangan Lupa Di